Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gadis cantik bernama Stella Kartika menceritakan perjalanan spiritualnya hingga mantap masuk Islam. Wanita asal Bali ini mengungkapkan meraih hidayah dari Allah SWT saat terjadi pertentangan dalam dirinya setelah kepercayaannya dulu mengajarkan Tuhan punya anak. Stella kini sedang menempuh pendidikan S2 di Bogor. Dia mengatakan sejak kecil menganggap Islam sebagai agama teroris. Tiba-tiba saja pada tahun 2017, ia mengetahui bahwa ibunya menjadi mu'alaf. Stella sempat sangat marah dengan ibunya, namun akhirnya mereka berbaikan. Berawal dari melihat ibunya sholat maghrib, Stella menjadi penasaran dengan ajaran agama Islam. Ia pun mulai membandingkan agamanya dengan Islam. Katanya di agama saya dulu, Tuhan itu satu, ucap Stella, seperti dikutip dari kanal Youtube Rukun Indonesia. Memang kitab suci agama dulu itu bilangnya sembahlah Tuhan itu Esa, satu. Tapi nyatanya kita mengenal Trimurti, itu manifestasikan sebagai Tuhan, itu saya bingung. Yang mana nih yang saya sembah? Yang mana nih yang kuat? Gitu kan? Tambahnya, Stella awalnya berniat pindah ke agama non-Islam. Pasalnya, dia mengenyam pendidikannya selama 12 tahun di sekolah non-Islam. Namun, menurut dia, ternyata sama saja. Secara ketuhanannya sama, katanya sosok yang disembak itu bukan Tuhan. Itu kan Nabi, saya udah enggak seret, ya sudah saya tanya ke mama. Terus mama bilang, mama enggak maksa kamu masuk Islam sekarang. Cari tahu aja dulu ahlaknya, ucapnya. Kemudian mamanya mengajak Stella untuk mengikuti santunan anak yatim. Ia lantas diperlihatkan ahlak-ahlak dari Muslim seperti apa. Mama ku ngajak santunan anak yatim. Diperlihatkanlah ahlak-ahlaknya orang Islam tuh kayak geni lo. Kita mengayomi sesama, memberi sesama. Sementara kalau di agama lain tuh jarang ya, ungkapnya. Dari situ, Stella mulai belajar dan mencari tahu tentang Islam. Melalui proses yang panjang. Akhirnya ia menemukan fakta dalam Al-Quran bahwa Tuhan tidak memiliki anak. Dari sana saya belajar lagi sampai akhirnya saya nemuin di Al-Quran surat Al-Ikhlas. Tuhan itu tidak diperanakan. Nah, saya buka lagi Al-Quran, terus nemu Al-Fatihah. Udah saya lihat-lihat, oh ternyata benerlah. Tuhan itu tidak diperanakan lo. Tapi kok di sini, agamnya dulu, Tuhan diperanakan. Ada anak Tuhan katanya, paparnya. Setelah mendalami ajaran Islam, Stella memutuskan masuk menjadi mu'alaf pada bulan Maret tahun 2018. Namun karena tidak mendapat sertifikat sahnya, hanya dihadiri saksi. Ia melakukan syahadat lagi secara resmi pada Agustus tahun 2018. Bukan karena mamanya, Stella masuk Islam. Melainkan mamanyalah yang menjadi perantara pintu hidayah untuk Stella menjadi mu'alaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.